Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua kawan baik Dori Swan Channel Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan Kawan baik, setelah pidato Mbak Mega Di HUD PDIP kelima puluh kemarin Ternyata kehebatan atau kehebohan Mbak Mega Wati Itu kembali terjadi Pangkalnya adalah tiba-tiba saat kunjungan di Bali bersama Erik Thohir Mbak Mega Wati itu mengeluarkan statement yang agak tegas dan juga keras Yang ini tentang penolakannya terhadap pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Utara Biasa disebut sebagai BIBU Nah bahkan statementnya itu kemudian juga disertai alasan-alasan yang menurut dia membela warga masyarakat atau rakyat Bali Nah misalkan di FIFA Di FIFA.co.id Dengan judul Mega Wati Tolak Bandara Bali Utara Titik dua Mau dimarahin Pak Jokowi Saya marah lagi Kemudian Di kumparan Dotcom Dengan judul Mega Wati Tolak Bandara Bali Utara Titik dua Enak aja Ngamuk saya Nah ini Akhirnya publik Penasaran Kenapa Ibu Megawati Soekarno Putri itu bersikap amat sangat keras dalam penolakan itu Karena memang faktanya Ternyata setelah saya lacak di internet Bahwa rencana proyek bandara ini memang Pada Desember yang lalu itu ternyata Masih terus berlanjut Jadi wajar saja Kemudian Ibu Megawati Menunjukkan sikap kerasnya Ini salah satunya diberitakan di Detik.com Pada hari Minggu 11 Desember 2022 Dengan judul Rencana proyek bandara Bali Utara lanjut Kini sudah sampai mana Walaupun Bandar Udara Internasional Bali Utara ini Rencananya telah dicoret Mungkin pada Juni atau Juli 2022 lalu Dari proyek strategis nasional atau PSN biasa disingkat Tetapi Hal ini Ternyata terus dilanjutkan Kawan baik semua Nah ini kita bacakan saja Di Detik.com ini ya Rencana pembangunan bandara Bali Utara terus berjalan PT Bandara Internasional Bali Utara BIBU Berharap pemerintah segera memutuskan penetapan lokasi bandara tersebut Segala upaya telah maksimal kita lakukan Termasuk dukungan dari para penglengsir sebalik Semoga tidak terlalu lama lagi Pemerintah segera menurunkan penlock Atau penetapan lokasi pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Utara Di pesisir Kubu Tama Bahan Kabupaten Buleleng Yang sudah lama ditunggu Kata Sutarman dalam keterangannya Minggu tanggal 11 Desember 2022 Ternyata memang Proyek ini Terus digerilya Untuk terus dilanjutkan Sementara itu Direktur utama PT BIBU menjelaskan Rencana pembangunan bandara di Kubu Tambahan Bali Utara Akan dikerjakan oleh China Construction First Group Corporation LTD CCFG Yang merupakan anak perusahaan Salah satu BUMN yang terbesar Di negeri Tirai Bambu China State Construction Engineering Corp LTD CSCEC Perusahaan asal China itu juga dikenal mumpuni Dalam pembiayaan dan pembangunan di bidang konstruksi Dan telah berpengalaman dalam menangani berbagai proyek pembangunan besar di Tiongkok Maupun di berbagai tempat di mancanegara Untuk kontraktor lokal Pihak PT BIBU sudah menggandeng Tiga BUMN karya terbesar di Indonesia Yaitu PT Pembangunan Perumahan PT Waskita Karya Dan PT Wika Investasi pembangunan bandara internasional Bali Utara Akan menelan sekitar 1,7 atau 17 triliun Dan akan menciptakan lapangan kerja sebesar 200 ribu orang Serta menghidupkan UMKM asal Bali dan sekitarnya Dalam pengembangannya Bandara ini juga nanti akan dilengkapi dengan pembangunan aerotropolis Kami sudah mendapat komitmen dari warga di sekitar kubu tambahan Untuk bekerjasama mengelola tanah untuk dikelola Kata Iwan Erawanto Jadi Seperti Diberitakan pada bulan Desember Upaya untuk membangun bandara udara ini Memang telus berlanjut Jadi pada bulan Januari Bu Megawati Ya langsung Melakukan Penolakan nih Ya kan Nah ini kita lihat bagaimana sikap Bu Mega di viva.co.id Ketua Umum DPP PDI Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri Mengingatkan agar investasi di pulau Bali Jangan hanya menguntungkan para investor saja Tapi juga warga lokalnya Dia menceritakan pernah mempertanyakan Rencana pembangunan bandar udara di Bali Utara Bahkan dirinya mempertanyakan Apakah pembangunan itu hanya menguntungkan para investor semata Dan melupakan para warga lokalnya Saya bilang loh sama Pram Sekretaris Kabinet Pramono Anung Pram Tolong banget Ini atas warga Bali Aku bilang Jangan mikirin diri sendiri Pulau Bali ini penduduknya hanya beberapa Terus yang mau datang kesini hanya investor boang Saya mau rakyat Bali saya juga ada yang menjadi pengusaha dan lain sebagainya Kata Megawati seperti dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh PDIP kepada awak media Senin 16 Januari 2023 Kita ini negara merdeka berdaulat Rakyatnya bebas aktif mereka Eh masih mau jadi budak Disampaikan ke Pak Jokowi Kalau ini boleh ditulis Mau dimarahin Pak Jokowi Saya marah lagi Nanti dibilang Ibu Mega menunjukkan kekuatannya Aduh orang ini untuk rakyat sambungnya Megawati berada di Bali bersama Sekjen Hasto Kristianto menghadiri pencanangan renovasi dan revitalisasi Grand Ina Bali Beach Serta penjelasan dan presentasi pembangunan rumah sakit Mayo dan kebun tanaman obat Menteri BUMN Ektohir memimpin jajarannya yang hadir di lokasi Ketua DPR Puan Maharani juga menyempatkan diri hadir di selah kegiatannya di Bali Bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Brin Laksana Trihandoko Dan Gubernur Bali Wayan Koster Nah itu jelas itu Apa namanya penolakan Ibu Mega ini Tanpa tedeng aling-aling Nah kemudian kalau di Kumparan Megawati tolak Bandara Bali Utara enak aja Ngamuk saya Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menolak pembangunan Bandar Internasional Bali Utara yang terletak di Kabupaten Buleleng Ia menilai pembangunan Bandara Bali Utara tak strategis Karena wisatawan menghabiskan waktu dalam perjalanan untuk mengunjungi destinasi lain Selain itu luas wilayah Bali hanya 5780 km persegi Sehingga membuat kondisi semakin crowded dan sumpah Menurutnya pembangunan Bandara Bali Utara hanya menguntungkan investor Waktu mau dibangun Bandara baru lagi di Buleleng Saya kan bilang keluarga besar saya itu disana Mau dibikin lapangan terbang Ngamuk saya Saya panggil Pak Koster, Gubernur Bali Enak aja aku bilang Hanya untuk untungin pariwisata Enggak Enggak maksudnya Kata Megawati saat memberikan pengarahan dalam kunjungan ke kawasan ekonomi khusus Kek Sanur Senin 16 Januari Ketua umum PDIIP ini mengatakan Presiden Jokowi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono Menteri Pariwisata Wisnu Tama Dan Gubernur Bali Wayan Koster Sempat mendatangi kediamannya Membujuk pembangunan Bandara Bali Utara Mereka menilai pembangunan Bandara Bali baru diperlukan untuk menampung wisatawan asing Megawati tetap menolak dan memberikan dua alternatif lain Yaitu menambah runway penerbangan di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Atau menghubungkan penerbangan antara Surabaya, Banyuwangi, Ngurah Rai Wisatawan dapat menggunakan pilihan saat liburan ke Pulau Dewata Wisatawan mendarat di Surabaya dan menginap di Surabaya Kemudian melanjutkan penerbangan ke Bali atau mendarat di Banyuwangi Kemudian melanjutkan perjalanan melalui Pelabuhan Gilimanu Kebayang gak? Buang-buang duit melulu Bandara Bali Utara Mau dijadikan hub? Pokoknya saya bilang enggak katanya Pembangunan Bandara Bali Utara diinisiasi tahun 2015 lalu pada masa pimpinan Gubernur Bali Imade Mangkupastika Proyek ini tak berjalan mulus akibat sengketa lahan dengan warga setempat Presiden Jokowi mencoret Bandara Bali Utara dari daftar proyek strategis nasional Juli 2022 lalu Nah yang menarik Rasanya baru kali ini Bu Megawati ini menyatakan penolakan secara terbuka terhadap kebijakan infrastrukturnya Pak Jokowi Nah ini kejutan yang kedua setelah pidato HUT RI kelima puluh kemalen tuh Dimana kawan baik semua tahu bahwa Salah satu keputusan dan sikap politik Bu Megawati adalah menolak Tiga periode atau perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu Nah ini amat sangat kontras dengan dukungan kepada Pak Jokowi yang berusaha untuk diperpanjang atau ditunda pemilunya Bahkan ada rencana gosip politik itu ya menjadi tiga periode gitu Nah dengan pidato Bu Megawati yang taat konstitusi dan tidak ingin lagi uji coba-uji coba itu ya selesai sudah Nah belum hilang kejutan dari Ibu Megawati saat itu ini kejutan yang kedua Biasanya Ibu Megawati amat sangat taat untuk menjaga ya menjaga perbedaan dengan Pak Jokowi Tapi kali ini dia buka tadi ini gelagat apa banyak orang yang menafsirkan adalah Ini salah satu strategi Ibu Megawati membuat jarak terukur dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi Yang menurut Ibu Megawati dipandang tidak selaras dengan sikap partainya gitu Sehingga menjadi amat sangat menarik mengukur relasi antara Ibu Megawati dengan Jokowi di 2023 dan menjelang 2024 itu Nah kita tentu saja mengapresiasi apabila putusan Ibu Megawati itu memang tidak ingin Bali menjadi crowded dan menodai keperawanan Bali yang memang eksotik Dan disebut sebagai Pulau Dewata Ibu Megawati tidak mau kemudian bandara-bandara itu kemudian seperti terjadi di Kertajati yang akhirnya ya mangkrak tidak digunakan Mungkin kekhawatiran Ibu Megawati itu ya seperti itu Nah tapi itulah kejutan di minggu ini dari Ibu Megawati setelah pidato HUD RI Dan tentu saja kita akan terus bertanya sebenarnya bagaimana relasi antara Ibu Megawati dengan Jokowi menjelang Pilpres 2024 mendatang Demikian kawan baik Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kawan baik semua Dalam mencermati dinamika politik disertai dengan kebijakan-kebijakan yang mewarnai dalam perjalanan satu tahun ini Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Isvan Channel Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe